Oke guys nih ya, 4 buah pot udah saya isi ya dengan bibit cabai rawit seleta cuy ya, pemindahan bibit cabai rawit seleta sudah selesai, mudah-mudahan kedepannya tetap tumbuh hingga bisa panen cuy. Nah sekarang masih ada 2 wadah kosong yang belum ditanam apapun, nah disini saya rencananya mau mindahin bibit terong bulat hijau yang udah agak besar cuy. Nah ini guys, si bibit terong ini kayaknya udah besar, 1 polybag, udah ada 2 ya, jadi saya akan ambil 1, 1 latih, oh ini aja nih kayaknya, ini nih, 1 polybag, ada 3 yang tumbuh nih, kayaknya saya mau milih ini aja. Oke guys, sekarang udah sore ya, saya baru sempet ngevlog lagi, dan ini saya baru selesai cuy, baru selesai take video review makanan, dan saya sempet ngecek tanaman-tanaman, dan sepertinya saya melakukan sebuah kebodohan cuy. Tadi pagi, saya mindahin bibit cabai jadi 1 pot 1 pohon cabai, kesalahannya tuh kayaknya di waktu cuy, saya mindahinnya kan pagi hari, nah kan gak lama dari situ ya, mungkin si pohon cabai belum sempet adaptasi ya, belum cukup adaptasi, cuaca udah keburu panas cuy. Dan hasilnya kita lihat, dari pohon cabai dulu aja nih, kok jadi padalah yuk cuy, ini tuh yang dipindahin ya, nah terus yang tempat aslinya ya, yang asalnya 2 jadi 1 tuh, saya pindahin tuh kan ini, 1, 2, 3, dan 4 ini cuy, ini 4, nah ya, kalau yang 3 ini nih ya, 3 ini kan saya mindahin itu tuh, dengan cara mengeruk ya, jadi seluruh si tanemannya tuh saya ambil dulu ya, kayak yang ini nih, 2 pohon cabai, nah saya keluarin dua-duanya, baru saya split, yang satu saya tanam kembali disini, yang satu lagi saya tanam disana, nah ini karena mungkin, ini, keitungnya pindah tempat juga, ya, jadi mungkin ngalamin adaptasi entah setres si tanemannya cuy, yang ini tuh, yang gak dipindahin pun ya, yang saya keluarin tanemannya pun, pokoknya apa ya, ini tuh homenya lah, ini tuh rumah aslinya, ya, rumah awal si penyemayannya, nih, si pohon cabainya tuh ikut layu juga cuy, ini layu, ini layu, ini agak layu, tapi gak selayu yang pindah, nah sedangkan yang ini, ini gak ikutan layu cuy, karena, kalau yang ini, saya konsepnya gak ngambil semuanya ya, jadi yang ini tuh gak diangkat, ya, tapi, yang sebelahnya ya, yang pohon cabai sebelahnya, saya keruk dari bawah, dan tidak mengganggu pohon ini sama sekali, akan tetapi cuy, kalau saya coba, proses yang ini, resiko akalnya rusak, atau si batangnya tuh terlepas dari akalnya cuy, soalnya, akalnya tuh masih sebagian, dan nempel di dasar tanahnya cuy, yang ini, tidak mengalami stres atau adaptasi, saya bilang lah ke pak bos, katanya salah cuy, waktunya cuy, harusnya tuh, mindahinnya tuh, sore hari cuy, yang mana? kalau menurut saya, mungkin, kalau di sore hari itu, di saat tanaman, mau memulai adaptasi, gak akan ngerasain panas cuy, karena, malam hari, udara udah agak lembab, nah, salahnya tuh, saya tadi cuy, mindahinnya pagi, yang mana, siangnya tuh, bener-bener panas, karena, udah memasuki, musim kemarau, ada satu yang aneh cuy, untuk yang terong, ini ya, yang saya pindahin, kedua terong ini tuh, gak ada, proses layu, sama sekali cuy, ini bener-bener aneh, saya juga kaget, kok, yang ini tidak, layu, nah, terus, saya cek lah, ke tempat asalnya, soalnya kan, kalau yang terong tuh, saya pindahin ke sini juga, daerah sebelah sana tuh, kalau siang, terlalu panas cuy, bibit yang baru pindah tanam tuh, katanya sih, saya bingung ya, saya searching, searching, google, kenapa saya tadi, pindah tanamnya juga, pagi hari, katanya, proses adaptasi, pindah tanam si bibit tuh, harus dibarengi ya, dengan ini, adanya, matahari, ya, tapi, jangan terlalu panas, tapi, ada sebagian artikel juga, yang bilang, kalau bibit udah dipindah tanam, gak boleh kena, sinar matahari, langsung cuy, makanya, saya jadi bingung, maka dari itu, saya pindahin ke sini nih, ya, ke sisi sini, ini, karena, sisi sebelah sini tuh, yang paling, minimal, kena cahaya matahari, tapi, nyatanya, tetap layu, mungkin, layunya tuh, karena ini cuy, cuaca, yang emang lagi panas, jadi, bukan karena si sinar mataharinya, mungkin aja nih ya, ini, persepsi saya aja ya, sotoy-sotoyan saya aja, sekarang, kita lihat nih ya, tempat asal si terong, kalau yang terong ini juga kan sama, proses pemindahannya tuh, saya angkat semua tanamannya, sebagian dipindahin, sebagian saya tetap tanam di tempat yang awal, ya, tempat asalnya, butuh proses adaptasi, atau si tanamannya, stres, ya guys, jadi bener-bener layu, oke guys, jadi, bingung ya, agak kesel juga ya, kebodohan saya sendiri, eh, jadi, pada layu, tapi, saya sempat juga ngobrol sama bapak, katanya, aman-aman aja cuy, ya, kalau layu, aman-aman aja, besok juga, katanya, bakal seger lagi lah, dan, ya, mungkin, mudah-mudahan, besok, si tanaman cabainya, udah pada seger lagi, ya, kita pantau aja nih, besok, kedepannya, gimana, apakah, masih seger, apakah tetap seger, dan, apakah kembali seger, ya, dan mudah-mudahan, aman-aman aja, gak, mati, ya, oke, Halo guys, selamat pagi, di pagi ini, saya masih kepikiran tanaman yang kemarin, layu cuy, ya, kita cek sekarang, apakah, sudah menguning kering, atau, yang sesuai kata,